Trigger di bantai habis-habisan, cok! Oh, pasti sakit! Lakukan sekali lagi, aku tidak lihat! Terima kasih sudah menonton! Karena fungsinya buat manggil Mother Sophia Saurus, ngasih tau posisi, sekegus membuat Sophia Barrier semakin mengecil. Tersisa 3 jam lagi sebelum Sophia Barrier mengecil. Waduh, bahaya bener! Dari episode 15 kemarin udah disinggung sama Asumi Dekker ya. Kemudian, Gakselet dan TPU akan bekerja sama dalam operasi ini. Sialnya mungkin karena Terafacer doang. Dari episode lalu, Agems memang agak nyebelin weh. Membuat semuanya semakin kesulitan. Kita lihat aja guys! Kira-kira next episode mereka bakalan berhasil gak? Itu sama sekali gak ditampilin dari previewnya. Yang kedua, pertarungan Dekker melawan Terafacer. Kemungkinan ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Karena di scan majalah Dekker kemarin udah dikasih tau juga. Pada akhirnya Terafacer akan tobat. Jadi tobat Veser cuma kita gak tau. Kira-kira yang kendaliin siapa pula? Berhubung Terafacer tobat harusnya tetap agam sih. Gak mungkin Hanejiro, siapa tau. Walaupun dari segi battle mungkin gak bakalan sekacau episode 22. Itu kan bener-bener parah banget. Berasa kiamat, harusnya final battlenya gitu kali. Jadi buat temen-temen yang berharap pertarungannya sama kayak episode kemarin. Please turunin ekspetasi dulu ya. Membuat Dekker sangat kesuditan. Padahal udah pakai foam dynamic type. Wah, kena nerf, kena nerf. Enggak juga. Secara kan Terafacer udah nyatu sama Sevia Soldier. Jadi dari segi power udah pasti meningkat. Makanya kalau Dekker dynamic type kalah ataupun kebantai udah agak heran sih. Harap diwajarin ya. Mungkin kebanyakan orang lebih bosen sama Terafacer. Dari kemarin battlenya dia lagi, dia lagi. Cuma mau gimana, emang Agams resen bener. Itu kalau ingatannya gak balik, gak bakalan sekacau ini weh. Sampai summon Sevia Obelix, nyatu sama Sevia Soldier. Udah gitu TR Mega Buster gak ngotak. Sekali kena lumayan. Ibaratnya one hit one kill. Kita lihat sendiri ya. Yang ketiga, apakah Agams akan tobat? Kalau Terafacer kembali tobat, harusnya Agams juga lah. Walaupun dari previewnya gak terlalu nampilin banget. Kira-kira si Agams bakalan tobat gak? Lebih nunjukin sisinya Berlin, kadang bodo amat. Kayaknya tubuh dia udah dikendaliin sama Sevia deh. Tapi uniknya sempat ada scene Leilia. Mungkin dari situ dia mulai sadar kali. Secara kan kita tau semakin Agams menggunakan kekuatan Sevia, yang ada ingatannya malah makin menghilang. Kalau gak salah di episode kemarin udah mulai lupa-lupa tuh. Gak tau kenapa dia bisa ingat lagi ya. Mungkin diceraman Hujusu sama Kanata, tiba-tiba ingat sendiri. Karena untuk scene yang ditampilin sedikit terbatas. Bahkan scene Decker ngelawan Mother Sevia Saurus aja gak ditampilin. Kebanyakan ngelawan Terafacer kan. Jadi Suburaya ini kayak mau ngasih surprise. Cuma lagi-lagi dengan adanya scan majalah, harusnya Agams bisa tobat lah. Dan kebanyakan dari kita lebih penasaran sama nasibnya sih. Endingnya gimana pula? Kembali ke planet Bas Doka, bakalan berkorban. Kalau tobat kayaknya udah pasti deh. Tapi nasibnya itu guys. Kira-kira Suburaya kayak dulu gak? You tobat, you dead. Cara terjawabnya udah pasti final episode? Gak mungkin Agams sentenya di episode 24. Kecuali ada hubungannya sama Mother Sevia Saurus kali. Kena jurus mematikan, ngelindungi Decker, kita nantikan ya. Yang keempat, Pertarungan Trigger melawan Mother Sevia Saurus di bumi. Pastinya bikin kaget banget untuk preview kali ini. Mereka langsung ada di bumi dong. Sialnya Trigger dibantai habis-habisan. Dan sesuai sama Teori Fans, gak mungkin Trigger menang. Pasti kalah. Kalaupun menang, pada akhirnya Mother Sevia Saurus kabur ke bumi deh. Bahkan kembali ke foam multi-type. Gilanya udah tinung-tinung cok. Sedangkan foam glitter Trigger A3T nasibnya gimana bang? Tau sendiri lah guys. Keseringan kena demek, pengaruh tinung-tinung, atau gak ada batas penggunaan. Yang pasti kalau kita lihat dari preview, tiba-tiba udah multi-type aja ya. Sebenernya yang gue takuti cuma satu sih. Pertarungan Glitter Trigger melawan Mother Sevia Saurus di luar angkasa. Kan di episode kemarin udah epik banget tuh. Tiba-tiba di episode 24 langsung di bumi aja. Sama sekali gak ada fighting scene ya. Semoga scene-nya ditunjukin. Karena kalau gak itu sayang banget. Walaupun Trigger dijamin kalah, yang penting dikasih tau. Oh, pas beta ternyata di awal Trigger sempat unggul tong. Jadi wajib ditampilin. Kemudian dengan Trigger yang sudah berada di bumi, harusnya Sevia Barrier udah gak ada ya. Kemungkinan? Sesarakan itu ngasih impek banget. Kalau gak ada Barrier, semuanya tuh bisa otw ke bumi. Sialnya kartu Sevia gak bisa dipakai lagi. Cara terjawabnya udah pasti next episode. Dan kalau kita hubungkan sama bocoran episode tahun lalu, ini sesuai banget sama karakter yang bakalan muncul. Ada Terra Vessor, Mother Sevia Saurus, Trigger Multi-Type. Anehnya disini mungkin gak ada Glitter Trigger Atterity. Sama kayak Dynastrong kemarin ya. Walaupun karakter yang muncul itu udah valid, bukan berarti sepenuhnya benar. Bisa ada yang muncul juga. Pastinya akan didare oleh Masaishi Takesi. Semoga bagus, Pak. Eh, harusnya gak perlu diragukan lagi. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal peletakan scene. Kira-kira Battle Trigger ngelawan Mother Sevia Saurus tuh di bagian mana sih, Bang? Jujur, kalau dari gue sendiri harusnya di bagian ending ya. Karena gak mungkin di bagian awal. Secara kan gak selet dan TPU lagi ngurus Sevia Obelix. Jadi ending harusnya udah paling benar. Pas Dynastrong battle bareng Terra Vessor, tiba-tiba Trigger udah muncul di bumi. Kemungkinan seperti itu? Misalnya temen-temen punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ya. Mungkin langsung bisa muncul dari awal kali, Bang? Siapa tau? Gue sih gak masalah juga. Justru muncul lebih awal lebih bagus. Takutnya paling di bagian durasi. Dengan kejadian yang sekecau itu, emang 24 menit cukup. Apalagi kadang iklannya subuh raya lama bener. Bisa semenit 2 menit lho. Cuma untuk ending kemungkinan bakalan gantung ya. Tipikal director Masashi Takei sih guys. Kalau beliau yang ngedirect biasanya sih gitu. Yang terakhir, preview gambar. Sekalian aja karena awalnya gue pengen bikin video terpisah, cuma ya wes. Beberapa gambar untuk episode kedepannya. Kurang lebih sama kayak scan majalah kemarin. Di gambar pertama menampilkan kenata dan pasukan TPU yang berjuang bersama. Yang ditembak kira-kira apaan? Harusnya Sofia Obelix sih. Next ada gambar Dekker. Apa itu ledakan? Tancap gas terus. Jadi ini untuk series ya. Awalnya gue kira buat movie Dekker lho. Kalau nggak salah kemarin gue bilang gitu. Waduh, makin penasaran guys. Lanjut lagi pertarungan Dekker melawan Terra Veser. Mau komen apa? Udah pasti next episode? Secara pun udah sering banget. Cuma saran gue lagi-lagi, tetap turuni ekspetasi. Jangan sampai kalian berharap kayak episode 22 kemarin. Berharap sih boleh. Tapi kalau nggak terjadi, jangan kecewa berat. Terakhir ada Kenggo bersama dengan Kanata dan lainnya. Versi HD ya. Entah kenapa pas ngeliat ini, identitas Kanata sama Kenggo kayaknya udah ketahuan deh. Terutama untuk Ichika. Kan dia sama sekali nggak tau Kanata itu Ultraman ya. Kalau Ryumon masih oke lah. Paling kagetnya Kenggo itu Ultraman Trigger. Kemudian kita bisa lihat nasi Kenggo setelah dibantai Mother Sofiasaurus. Jadi untuk final episode, mereka bakalan team up. Keren parah. Oke guys, jadi segitu aja untuk preview episode 24 dari Ultraman Dekker. Udah pasti minggu depan bakalan tayang. Dan akhirnya kita terbebas dari episode recap. Sayang banget sih. Padahal minggu ini episode 24 bisa tayang lho. Kita kan ngiranya episode recap ini buat minggu lalu. Pas tahun baru. Ternyata buat 2 minggu lagi. Mau nggak mau harus terima-terima aja. Pastinya akan menjadi final episode terepik. Kata Direktur Masashi Takechi bakalan ada surprise. Cuma nggak ada film baru kayak Trigger Truth. Jinis type mah nggak ada kabar. Paling segitu aja guys. Kalau pada punya pendapatan yang salahin, silahkan aja komen di bawah. Jadi jawab pahalang. Like, share, subscribe. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Dekker yang lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax